Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel anak teknik ya lagi-lagi dan lagi kita masih di sesam pembuatan speed boot atau fishing boot atau kapal fiber atau perahu fiber perlu saya kita flashback dikit di konten sebelumnya saya menjelaskan masalah cara pemasangan sirip itu cara agar speed boot pergerakannya stabil dan laju agar speed boot tidak oleng entah itu speed boot atau fishing boot atau perahu atau kapal fiber apa saja menjelaskan kendaraan di air agar tetap stabil dan laju linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini dan juga di deskripsi video ini kemudian sebelum saya lanjut lebih jauh mungkin saya mengajak teman-teman buat like subscribe dan tekan lonceng biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel anak teknik kali ini kita akan membahas masalah kali ini kita akan membahas masalah cara pemasangan deck speed boot entah itu deck speed boot deck kapal fiber perahu fiber atau deck deck fishing boot yang sifatnya plat sudah ada plat kita cetak ini juga bisa diaplikasikan di pembuatan pembuatan produk lain yang menggunakan berbahan dasar fiber seperti yang kalian lihat di layar kaca anda silahkan kalian perhatikan mungkin jadinya nanti proses pemasangannya jadinya seperti yang kelihatan di layar kaca di layar kaca anda aduh saya susah nyamutnya kita langsung saja ke pembahasan biar lebih jelas mungkin tanpa jadinya saya lihat seperti di layar kita lihat jadi seperti daerah-daerah ini kurang lebih seperti ini tanpa kejadinya agak kotor belum dibersihkan kita lompat sedikit seperti yang ini yang tengah ini ini pemasangan ini di konten sebelumnya cara pemasangan top 10 karena nanti teman-teman bisa lihat di di apa namanya di album saya jadi yang pertama-tama saya pause dulu yang pertama kita sebelum kita menempel plat yang akan dipasang plat deck kita beri dulu talak bagian bawah supaya gak boleh gak ada yang tinggi gak ada yang rendah kita beli talak untuk sebagai daya rekat dari plat tersebut dan sebagai penyeimbang tinggi rentahannya untuk plat tersebut bersandar kita lihat kemudian platnya ini plat bekas ya yang saya pakai tapi teman-teman bolehlah cetak plat baru pinggirnya ini kita gerindak bersih ya karena nanti akan ada proses nominasi sehingga serot net bisa melengkat kalau di jilkot lagi-lagi saya jelasin bahwa tidak akan melengkat dengan serot net jadi usahkan gerindak sampai saat pilotnya kemudian kita puas kita rapikan selesai senempul di pinggir lihat melahir ya kita rapikan saya sedempulnya kemudian sedang kita memakan sudutnya yang belum kelihatan rapat kita tutup ini kan seperti kelihatan ini layak semua untuk proses penempulan sudut saya juga ada ada konten khusus yang memasak cara menempul sudut silahkan teman-teman lihat di deskripsi video ini ada ada cara menempul di deskripsi dan di album saya kalau perlu buka nanti saya akan buat khusus album pembuatan phishing mood atau speedbook nanti ada albumnya khusus jadi teman-teman langsung buka di album semua caranya mulai dari 0 sampai 10 ada proses penempulannya ini menempul sebenarnya gampang-gampang susah gampangnya kalau teman-teman tahu metodologinya susahnya kalau teman-teman enggak tahu jadi yang jadinya mudah sebenarnya jadi susah bisa halus akhirnya jadi kasar jadi yang bisa cepat akhirnya jadi lambat jadi ada teknik-tekik tertentu yang memudahkan dan terindah kita lanjut kita lompat dikit kemudian setelah daerah-daerah sebut kita bersihkan ini ada proses ada teman yang bersihkan kita bersihkan ini biarkan kering nantinya kita lompat dikit nah itu masih proses penempulan bangtawan sehingga tidak ada celah di pinggir yang tidak ada tempat tempat air jadi tank ini nanti fungsinya apa namanya maaf kawan-kawan ini nanti fungsinya juga sebagai void tank oleh silang kepala atau daya apung di bawah tank ini ada ruang kosong ini berfungsi sebagai daya apung kurang lebih kurang lebih 40 liter setara dengan jarak yang 20 liter itu daya apung ini bisa menampung bisa menampung speedboot ini bila tenggelam dia akan tetap terapai nah ini kita lanjut ke proses laminasi sudut saya pakai serat 15 serat mat 400 teman-teman mungkin maaf teman-teman saya pakai mat 450 kalau teman-teman mau pakai mat 300 kali halus tidak apa-apa boleh saya pakai 90 dengan irisan secukupnya kurang lebih 5 cm sampai 7 cm lebarnya kemudian semua saya seti di daerah sudut saya pasang daerah sudut kemudian saya fiber proses proses pencampuran racing catalyst juga ada di album ini di album khusus pembuatan speedboot bantuan bisa lihat caranya mencampur berapa perbandingannya silakan dibuka albumnya dan lihat ada cara proses laminasinya oke disipada tutorial mencampur antara racing yang kalis ini proses laminasinya cukup gunakan satu lapis kanan-kanan saya rasa sudah cukup usahakan di sini agak tebal sehingga tidak ada celak air untuk masuk ke dalam sini sehingga yang dip ini kita fungsikan untuk thank you void bisa berfungsi dengan sebenarnya benarnya ini dia proses laminasinya setelah racing kering proses laminasi sudah kering kita tinggal menghalusi menggering dan begitu yang mencing nah ini yang sebelah kita proses laminasi sebelah kemudian sambungannya nanti kita halusi sedikit sehingga kelihatan estetikannya bagus fokus kita cukup gunakan kain jangan gunakan plus roll ya kalau nanti racing racing yang enggak perlu member ke daerah sini air ini bisa kotor kita gunakan puas karena cuma satu lapis kepenting pastikan serap tersebut semua dalam badan basah yang kering karena yang basah itu akan jadi air bisa lewat di dalam poli tersebut maka tidak ada solusi yang kering tersebut teman-teman belajar gunakan pas tangan yang sepertinya karena racing ini bila sudah kena tangan ketika dia bereaksi menuju proses pengeringan ini akan sangat peris dan panas ini usah akan teman-teman gunakan toks tangan dan masker karena serat mat ini punya apa namanya serba-serbu yang bila di sobek dia akan diterbang masuk paru-paru itu untuk safety baginya ini di hasil jadi maaf teman-teman di video ini saya belum bersihkan decknya sudah bersih sudah jadi nanti kita kuncik silahkan teman-teman ikuti terus channel saya dan tetap like subscribe jangan lupa tekan lonceng dan dibagikan biar teman-teman tetap update dengan pembuatan speedboot nanti di video ini saya akan buat proses pengecetan tetapi proses pengecetannya bisa diaplikasikan ke proses pengecetan speedboot lama jadi ada proses brushing nanti disitu cara proses brushing cara proses pengecetan cover fiber sehingga ceknya benar-benar melekat pada body dan tidak terkelupas kita lanjut nanti siap teman-teman ikuti aja secara biar teman-teman gak gagal paham di konten setel selanjutnya saya akan menjelaskan masalah pembuatan dashboard untuk speedboot ini jadi dashboard mini dashboard oke pembuatan mini dashboard ini bisa diaplikasikan ke pembuatan meja atau kursi atau apa saja yang menggunakan produk berbahan dasar fiberglass jadi walaupun kontennya saya jelaskan masalah pembuatan dashboard tapi kawan-kawan bisa gunakan metode ini untuk membuat meja fiber kitchen set atau apa saja menggunakan bahan dasar fiberglass oke nanti linknya saya akan rekomendasikan di akhir layar ini sekian dari anak teknik tetap ikuti channel saya anak teknik mengucapkan wassalam selamat menikmati